Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extens sekarang. Pemirsa langkah politikus PDI Perjuangan Budiman Sujat Miko yang menemui bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto memicu kekecewaan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Mantan Sekretaris Jenderal PRD Petrus Haryanto bersama keluarga korban penculikan mengaku kecewa atas pernyataan Budiman yang menyebut Prabowo sebagai seorang pemimpin nasionalis. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik atau PRD Petrus Haryanto menyebut pernyataan Budiman Sujat Miko saat bertemu Prabowo sangat mengiris hati para mantan aktivis Pejuang HAM 1998 termasuk permintaan Budiman yang meminta agar publik melupakan masa lalu. Petrus juga heran terhadap sikap Budiman yang tiba-tiba lunak terhadap Prabowo dan menyebutnya sebagai pemimpin nasionalis. Sebelumnya pada selasa 18 Juli 2023, Budiman Sujat Miko mengunjungi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Budiman mengatakan bahwa salah satu topik dalam pertemuan itu adalah soal masa lalunya dengan Prabowo. Budiman mengakui dirinya dan Prabowo dulu jelang dan sepanjang 1998 berada di posisi saling berseberang. Budiman juga mengatakan tidak perlu lagi mengganduli Prabowo. Masa lalu adalah masa lalu kita berhutang kepada masa depan. Artinya bukan hanya saja kita yang menolak dan kecewa seluruh korban-korban pelanggaran HAM masuk ke WAku dan menyatakan menangis. Terima kasih telah menonton!